Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Junior Ferry Kali ini saya akan memberikan tutorial dalam mengupload atau mengirim dokumen kualifikasi Pada pekerjaan konsultan konstruksi teman-teman Yang dilakukan dengan cara 2 atau metode 2 sampul Nah jadi sekarang ini adalah pekerjaan konsultan konstruksi Lebih tepatnya perencanaan gedung Nah disini sudah memasuki jadwal pengupload data kualifikasi Jadi kita harus mengirimkan data kualifikasi sesuai dengan persyaratan Yang tercantum pada dokumen kualifikasi yang sudah ada di SPSE nya teman-teman Oh iya teman-teman, nah sekarang sedikit informasi Jadi sekarang aplikasi SPSE sudah mulai beberapa instansi melakukan migrasi dari SPSE versi 4.4 menjadi SPSE 4.5 Dimana di SPSE 4.5 ini kita ada fitur yang dinamakan SPSE Authenticator sebelum memasuki login halaman perusahaan masing-masing Nah jadi sekarang disini langsung saja Ini sebenarnya di LPSE Kemenkes ini sudah menggunakan SPSE 4.5 Sudah lumayan lama ya Nah tapi sekarang saya lihat di LPSE Kementerian PUPR itu akan bermigrasi dari tanggal 23 tepatnya kemarin Nah jadi hanya informasi saja bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan SPSE Authenticator Bisa lihat di channel ini sudah saya buatkan videonya bagi teman-teman yang ingin menggunakan SPSE Authenticator Oke langsung saja teman-teman kita mengirimkan dokumen kualifikasi untuk pekerjaan konsultan konstruksi Nah disini teman-teman harus menyiapkan dokumen kualifikasi di data penyedia ya Data penyedia ini berisikan seperti identitas, perusahaan, pemilik, pengalaman, dan sumber daya manusia atau tenaga ahli serta valid pajak Nah jadi teman-teman sebelum persiapan untuk mengupload dokumen kualifikasi harus persiapkan terlebih dahulu Data-data yang ada di data penyedia ini teman-teman Untuk menunjang agar kita bisa lolos ke tahap selanjutnya Karena kalau kita tidak memenuhi syarat di dokumen kita tidak akan bisa lanjut mengupload dokumen seleksi Oke langsung saja teman-teman saya kasih tahu cara mengupload atau mengirim dokumen kualifikasi pada pekerjaan konsultan konstruksi Bagi teman-teman yang belum subscribe mohon klik tombol subscribe guna mendukung channel ini Oke teman-teman yang masih bertanya bingung bisa ketik komen di kolom komentar Oke disini langsung saja pada tab kualifikasi kita kirim Sebenarnya kemarin sudah saya kirim tapi ini untuk mengedukasi saja Untuk sharing saja bagi teman-teman yang mungkin belum bisa atau belum paham dalam mengupload di SPSM 4.4 Karena ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan kembali Agar semua dokumen yang kita upload tersebut bisa sampai ke POJA Nah jadi disini di tab kualifikasi teman-teman klik tombol kirim data Oke disini ada izin usaha Izin usaha bisa teman-teman pilih sesuai dengan yang dipersyaratkan Nah tapi disini teman-teman jangan lupa klik di tampilan pilih semua Agar semuanya bisa terconteng atau terpilih Nah disini bisa dilihat karena kalau kita nggak klik semua dia akan masih ada sisa teman-teman Jadi bisa kemungkinan nggak terconteng Nah apa persyaratannya itu nggak terconteng Oke klik selanjutnya Selanjutnya Nah ini manajerial silahkan dipilih Selanjutnya Nah disini untuk SDM kalau dulu kan tenaga ahli Nah sekarang di SPSM 4.5 ini diganti dengan SDM Karena apa karena mungkin bisa lebih global Lebih global karena kalau misalnya di pengadaan itu bukan tenaga ahli Dia sumber daya manusia Jadi disini sepertinya menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan Supaya lebih global penyebutannya Jadi SDM Nah disini bisa teman-teman klik juga tampilannya menjadi semua Agar semuanya tampil Nah jadi dia tampilnya di satu halaman Nggak ada halaman selanjutnya Tuh hanya satu Nah jadi disini teman-teman bisa pilih Pilih sesuai yang teman-teman akan ajukan pada dokumen kualifikasi Nah selanjutnya bisa teman-teman klik selanjutnya Pada pengalaman ini teman-teman juga harus memilih ya Memilih pengalaman perusahaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen kualifikasi teman-teman Karena kalau nggak sesuai itu nggak akan dinilai Jadi teman-teman kalaupun mau memilih semua dari pengalaman ini Pastikan terlebih dahulu pengalaman yang menjadi persyaratan kualifikasi itu masuk Teman-teman Jadi bisa dinilai Kalau misalnya pekerjaan perencanaan Sedangkan kita mengirimkan pengalaman pengawasan Ya otomatis nggak bisa dinilai oleh pokja Dan itu nggak ada nilainya sama sekali teman-teman Jadi usahakan dan pastikan pengalaman yang kita kirim Sudah sesuai dengan persyaratan di dokumen kualifikasi teman-teman Nah ini udah saya kirim Udah saya pilih Misalnya pekerjaan yang sedang berjalan Bisa teman-teman pilih yang mana pekerjaan yang belum selesai ya teman-teman Karena nanti kalau misalnya ada temuan Teman-teman nggak mengklik pekerjaan yang sedang berjalan Sebenarnya itu ada di dokumen kualifikasi Bahwa kita sudah menyetujui bahwa pernyataan kita itu benar Jadi bagusnya lebih baik Sejujur-jujurnya Kalau misalnya ada pekerjaan yang sedang berjalan Yaudah nggak apa-apa di klik aja teman-teman Atau dipilih aja Oke selanjutnya di peralatan Nah jadi peralatan disini teman-teman Kalau untuk pengadaan seperti pengadaan pakaian dinas Pengadaan bahan apa Seperti pengadaan pakaian dinas Itu biasanya kita dipersyaratkan peralatan teman-teman Peralatan seperti mesin jahit dan lain-lain Jadi untuk di konsultan itu sebenarnya Kalau peralatan jarang Jarang dipersyaratkan Tapi lebih bagusnya kita klik semua Dan kita conteng semua Karena nggak ada salahnya Dan nggak ada ruginya juga Kita conteng semua Tapi bagi teman-teman yang mengikuti Pengadaan yang dipersyaratkan Harus memiliki peralatan tertentu Teman-teman harus penuhi dari persyaratan tersebut Karena kalau tidak Itu akan bisa menggugurkan Biasanya itu masuk dalam penilaian persyaratan kualifikasi Oke langsung saja lanjut ke pajak Nah di SPSM 4.5 ini Sudah ada otomatis Pemeriksaan status valid Konfirmasi status wajib pajak Atau KSWP Nah jadi disini teman-teman Jangan lupa di klik tombol cek valid Disini sudah valid ya Kita conteng Dan kita kirim Nah dukungan bank Kalau di perencanaan Atau di konsultan konstruksi Itu nggak ada ya teman-teman Pendukungan bank Dukungan bank biasanya itu ada di pengadaan Maupun di konstruksi Di pekerjaan pengadaan Maupun di konstruksi Itu biasanya ada Jadi teman-teman Kalau yang dipersyaratkan ada dukungan bank Uploadnya disini teman-teman Diisi nama bank Nomor surat Tanggal Nilai sama file Atau bukti Dukungan bank Yang sudah di scan Pilih disini Masukkan disini Nah oke langsung saja Kita ke persyaratan lainnya Nah disini sebenarnya Saya sudah mengupload ya teman-teman Nah jadi yang sudah di upload Ini ada tiga Mulai dari dokumen kualifikasi Legalitas Sampai ke pengalaman perusahaan Ini sudah saya upload Dengan file pdf Nah jadi teman-teman Baca lagi dokumen Persyaratan kualifikasinya Agar bisa lolos Lanjut ke undangan Pembuktian kualifikasi Nah bagi teman-teman Yang pengadaan Mungkin teman-teman Harus juga melengkapi Persyaratan yang ada Di dokumen kualifikasi Agar kita pastikan Kita lolos disana Ada standar minimal Pengalaman teman-teman Nah jadi pengalaman Yang utama itu Harus memenuhi persyaratan Seperti ini Nah di lembar terakhir itu Biasanya ada evaluasi Persyaratan kualifikasi teknis Nah disini teman-teman Bisa lihat ya Pengalaman jasa konsultan Konstruksi itu minimal satu Memiliki pengalaman Mengerjakan pekerjaan sejenis Untuk sesuai dengan Subklasifikasi pekerjaan Seperti RE Nah ini memiliki pengalaman Mengerjakan pekerjaan sejenis Selama 10 tahun terakhir Oke tapi kalau untuk Perusahaan yang berdiri Kurang dari 3 tahun Itu ada pengecualian Bisa teman-teman baca ya Itu biasanya Nggak melihat pengalaman ya Nah disini teman-teman bisa lihat Ini 13 kali Diberikan 100 Jadi teman-teman harus Memenuhi persyaratan ini Ini pengalaman adalah penilaian Di utama ini Selain dari legalitas ya Jadi harus teman-teman Buktikan Nanti pas waktu Pemuktian Dibawa semua kontrak-kontrak Atau pengalaman yang ada Dengan berita acara Serat rima Karena kalau Nggak ada berita acara Serat rima Itu nggak dinilai Jadi pengalamannya Nggak dihitung teman-teman Misalnya kita ada 5 5 nya Dari 5 itu Cuma ada 3 Berita acara serat rima Maka yang dinilai Berarti cuma 2 Nah jadi Teman-teman harus Penuhi dari Lembar kriteria Evaluasi ini Setiap dokumen Itu berbeda-beda POGJA Berbeda-beda Dalam menentukan Dari penilaian ini Teman-teman Jadi berhati-hatilah Disini Teman-teman Bisa dilihat disini Perserta dinyatakan Lulus evaluasi Kualifikasi teknis Apabila Jumlah nilai total unsur Sama Atau di atas Nilai ambang batas total Nah Passing grade nya 70 Jadi kalau misalnya Passing grade Teman-teman Di bawah 70 Atau ambang batas Dari nilai Perusahaan Anda 70 Misalnya 60 Atau 65 Atau 69 Maka Sedikit kemungkinan Atau dipastikan Teman-teman Nggak diundang Ke tahap selanjutnya Yaitu Tahap Pembuktian Kualifikasi Nah jadi Teman-teman disini Lebih diperhatikan Lagi untuk Mengikuti Tender Itu diperhatikan Banget ya Teman-teman Oke kita lanjut Ke sini Setelah kita Semuanya kita penuhi Semuanya kita pelajari Dan semuanya kita Lampirkan Di dokumen kualifikasi Ini kita tinggal Klik kirim Data kualifikasi Ini tombolnya Disini ya Teman-teman Kalau mau upload Bisa klik disini Upload Oke Mungkin gitu aja Penjelasan dari saya Teman-teman Semoga Video ini bermanfaat Bagi teman-teman Yang mungkin Ada yang Masih belum Memahami Atau masih Mau baru Mau terjun Ke dunia Pertenderan Dunia Pengadaan Ataupun dunia Ya dunia Faik-faikan Kayak gini Semoga bermanfaat Bagi yang belum Mengerti Bisa ketik Di kolom komentar Nanti saya Akan bahas Di video selanjutnya Dan semaksimal Mungkin akan saya Komentar Di video ini juga Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dukung terus channel ini Saya sebenarnya Bingung teman-teman Mau Channel ini Mau saya bawa kemana Satu ke dunia Otomotif Atau satu Ke dunia LPSE Atau pengadaan Karena Channel itu Tidak akan Berkembang Dengan cepat Apabila Ada dua Tema Di dalam Satu channel Nah jadi Teman-teman Mohon bantuannya Mohon dukungannya Channel apa Yang bagus Untuk channel Junior Ferry ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.